Polda Jawa Timur akan melakukan penutupan 2 jalan nasional di pusat kota Surabaya. Penutupan juga dilakukan di kawasan kota Malang dan Jombang sebagai bentuk pembatasan aktivitas atau social distancing pencegahan virus corona. Setelah uji coba selama 3 hari, Polda Jawa Timur akhirnya memperpanjang penutupan jalan tunjungan dan jalan raya Dharma Surabaya selama 2 pekan. Kebijakan ini diambil karena kebijakan penutupan pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu lalu dianggap efektif untuk mencegah kerumbunan warga. Penutupan akan dilakukan selama 2 pekan mulai hari Rabu kemarin. Penutupan akan dilakukan pada jam tertentu, yaitu pada hari aktif kerja yang akan dilakukan mulai pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore, serta pukul 6 sore hingga pukul 11 malam. Sementara untuk akhir pekan, Sabtu dan Minggu, penutupan jalan akan dilakukan mulai pukul 6 sore hingga 6 pagi. Dengan jalur tertib physical distancing yang sudah diterapkan di Polda Jawa Timur, sekali lagi kita ucapkan terima kasih, apresiasi kepada seluruh masyarakat yang berpartisipasi untuk kesadarannya dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona. Di Malang, Kelurahan Ketawang Gede Lawakwaru menerapkan physical distancing guna mencegah penyebaran virus corona. Tampak sejumlah akses pintu masuk, Kelurahan ditutup dan ditempel papan pemberitahuan. Selama proses pembatasan, warga hanya menyediakan satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Bagi setiap warga yang akan memasuki Kelurahan, harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan, serta penyemprotan cairan antiseptik. Sementara di Jombang, melakukan inisiatif karantina wilayah di daerahnya. Di mulut gang, dipasang banner yang bertuliskan lockdown, waspada COVID-19. Tindakan karantina tersebut merupakan bentuk kewaspadaan dan hasil kesepakatan sejumlah toko masyarakat. Terkait sikap warga Kelurahan Jelak Ombung yang melakukan penutupan wilayah dibantah oleh camat setempat. Pasalnya, tidak ada instruksi untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown di Kabupaten Jombang. Pihak kecamatan menghibau kepada seluruh kepala desa untuk tidak melakukan penutupan wilayah karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena ketakutan yang berlebih terhadap virus corona ini, tentu ini merupakan sebuah tugas dari kami untuk mengingatkan bahwa boleh siaga, boleh hati-hati, waspada, tetapi tidak perlu takut yang berlebihan. Hingga saat ini, di Kabupaten Jombang, ada satu warga yang dinyatakan positif COVID-19. Tim meliputan.